selamat pagi saudara semuanya gue disini kita di kapal nih tengok kapal-kapal besar ya mantap tapi cuacanya ini kurang bagus dibilang enjoy nih cuaca ini ya enggak juga krimis terus kalau kita mungkin di dalam kamar mantap buat tidur masuk aja kita ya nah hujan ada kawan kita nih lagi kerja nih lagi apa nih pos biasalah kita nih kulih nih ngerjain bilges alarm system kenapa itu ada masalah kah masalahnya disini tadi saya cek laporan dari orang kapal isu problemnya itu buzzer tidak bekerja buzzer tidak berfungsi ya tidak bekerja mood tidak bekerja mood juga tidak bekerja berarti problem kita disini ada dua problem ya disini saya untuk simulasinya kita memakai power supply 220 ke 24 volt DC kita bawa sensor sensor bilges langsung ini oke siap kita simulasi dulu simulasi dulu pastikan semua koneksi dari hal yang terkecil sih pastikan semua relay terpasang dengan baik oke tengok lah ini kabel sudah cak-cakan cakar kucing 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 kawan kita kucing karong oke lah langsung saja kita pas kita depan dulu power power masuk oke kita tes kita tes bilges dia sistem semacam semacam kita congkel pelampung pelampung ini kalau dia ke atas dia menandakan harus alarm ya dia alarm tapi kalau itu lampu nyala itu sebenarnya alarm dia berbarengan lampu hidup buzzer hidup buzzer hidup tapi karena buzzernya problem jadi lampu indikasinya aja yang hidup oke oke berarti kita disini sudah sensor bagus ya siap indikasi lampu bagus ya terus kita patikan lagi nih kita lihat media di dalam panel kita tes lagi kita tes mode apa yang bekerja disini ya kita tunggu timer oke kita tekan mode oh iya 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 nah relay seharusnya di pada mode ini relay mode itu seharusnya dia interlock interlock ya interlocknya tidak bekerja ini mungkin orangnya hilap ini atau dia nantuk mungkin ya nantuk bisa atau kepikiran janda di rumah kalau tahu juga ini oke oke lanjut langsung saja kita cari masalahnya oke siap kita matikan dulu gak ini powernya kita matikan biar lebih sepi lagi ya siap kita bebas mencarinya terutama yang saya biasa lakukan sih itu buzzer ini kan dia tidak hidup kita cari buzzer itu ada plus min kita pastikan kabelnya itu benar tidak perginya kemana ini pergi ke min oke ini min camparan semua lihat min ini plus plus ini kita lihat kita urut kabel tersebut ternyata kita lihat ini relay pada buzzer ternyata kawannya tidak ada oh iya iya mungkin mereka nih menghayal mengkoneksinya ini oke kita koneksi pada maksudnya timer oke mudah-mudahan ini kita test lah ya kita test dulu ini dari belakangnya ini dari belakangnya masuk ini dia punya tameng oke oke kita tes ini cukur gak percaya dia coba ngomong kita tunggu timer kita tunggu temer oh iya akte diraku di sana bajar bekerja kita tes mood mood belum bekerja ya oke ternyata mood masih belum bekerja guys satu masalah sudah dapat jadi kita cari yang moodnya sekarang ya kita matikan dulu keluar lagi gak ngeset cari aman terutama terutama kita mencari mood kita pastikan tombol tadi sudah pasti bagus koneksinya interlocknya ini kita cari jamperannya kita cari jamperannya ini koneksinya ini kekain relay ini ke reset oke satu kabel ini dia pergi ke ini salah lagi ini pergi oke 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 aku tidak tidak aku 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 setengah hari aja oke 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 coba ya ini panel ini berantakan dikarenakan tadi kawan sudah mencoba maklum rahasia iya jadi acak-acaknya kucing garung oke kita tes lagi siap oke oke masuk tes kita lantakan apa media yang bekerja di dalam panel oke bekerja timer bekerja oke lajar hidup kita tekan mode relay tersebut sudah interlock sesuai dengan prosedur pekerjaan dialah terus kita tekan reset dia akan kembali normal oke gitu saja oke oke jangan lupa like and subscribe channel kami channel kami Imam Sadari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh